partai islam andaikan bersatu kan tetap kalah sama partai nasional karena yang menarik itu partai nasional, misalnya itu apa kita wajib bila partai islam apa enggak jawabanku sederhana, saya ini tidak orang politik, tapi kalau cerita hukum ini sebenarnya semakas hukum, saya cari hukumnya ya hukumnya tidak rasa setuju, tapi tidak rasa setuju misalnya begini partai nasional itu didukung 80% menang partai islam orang puluh persen mesti kalah kamu jangan karena putus asa bilang ya sudah kalau ditimbang pasti kalahnya seperti partai nasionalis misalnya berarti nanti partai nasionalis malah besar kepala karena merasa bangsa Indonesia 100% dukung dia kan tapi kalau yang partai islam tetap mengetahui islam kan dia sadar, ketika menang pun sadar ada 20% yang tidak milih dia paham ya? kadang orang cara berpikir tidak ada setimbang didukung kalah menisah ya menisah numpang orang liuh, mestinya tidak begitu cara berpikir mereka tidak ada aden aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah kita dengar bersama apa yang disampaikan Gus Bahak bahwa kita harus punya ketegasan dalam bersikap jika kita memang tahu ada pilihan bahwa yang satunya adalah partai representatif dari partai nasional, kemudian yang satu representatif dari partai islam maka kita harus punya ketegasan, kita harus pilih partai yang berbasiskan asas islam yang kemudian yang kedua ditarik pada kontestasi pilpres saat ini maka saya kira yang representatif dari partai-partai islam adalah Anies Baswedan dan Gus Muhemmin Iskandar secara langsung Gus Bahak tidak menganjurkan untuk memilih pasangan Amin Anies Muhemmin tapi jika kita menafsiri dengan tafsir kita tentang ucapan Gus Bahak tersebut maka kita sudah tahulah bahwa semangat-semangat islam itu ya adanya di partai koalisi berubahan PDI Perjuangan adalah representatif partai yang menggelorakan semangat nasionalisme kemudian Prabowo Subianto apalagi sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara semangat nasionalis dan religius tapi saat ini bagaimana kita merasakan bahwa di pasangan Amin lah Anies Muhemmin lah yang sudah benar-benar merepresentasikan dari semangat-semangat partai islam ya walaupun tetap kita bahwa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini nasionalis dan religius tidak bisa dipisahkan tapi yakinlah partai-partai islam yang mendukung siapa Pak Anies Baswedan dan Gus Muhemmin adalah semangatnya nasionalis, religius, religius, nasionalis karena dengan selalu yang disampaikan G.H. Said Agil Sirot pun hanya di Indonesia lah yang mempunyai paham religius, nasionalis tapi jika kita memilih partainya maka kita bagaimana harus bisa memilih partai-partai yang berbasiskan asas islam kira-kira seperti itu semoga bermanfaat sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati